selamat menikmati mencari teman yang melalaikan kita dari ketaatan mencari teman yang melalaikan kita dari kampung akhiratnya kita mencari teman yang melalaikan kita dari zikir kepada Allah SWT oleh sebab itulah dalam permasalahan ini pula ada sebuah nasihat yang indah yang dipetikkan dari sahabat yang mulia Mu'ad Ibn Jabal RA kata beliau pasti akan berinteraksi duduk bersama manusia lainnya itu adalah sebuah keharusan gak mungkin ada orang yang hidupnya sendiri saja ada gak? gak ada pasti dia apa? berinteraksi dengan manusia lainnya pasti dia apa? bergaul dengan manusia yang lainnya ini hukum asalnya ini hukum asalnya pasti engkau akan bercengkramah dengan mereka dalam sebuah pembicaraan dalam sebuah pembahasan kemudian perhatikan nasihat yang indah dari Mu'ad Ibn Jabal RA Akan tetapi ketika engkau duduk bersama mereka ketika engkau ngobrol bersama mereka dan engkau mendapati mereka ternyata lalai tadi ngomongnya baik-baik saja dalam perkara-perkara yang mubah silahkan akan tetapi sedikit demi sedikit sudah menyerempet kepada perkara-perkara yang makruh lama kelaman menyeret mereka dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT mulailah menggibahi orang ya membongkar aib saudaranya sendiri dia gak sadar bahwa dia juga punya aib dia gak sadar bahwa juga dia manusia biasa yang memiliki kekurangan mulailah terseret dalam pembahasan-pembahasan yang tidak memberikan kemanfaatan dunia dan akhiratnya subhanallah begitulah syaitan menyeret manusia ke dalam obrolan-obrolan yang tadinya mubah kemudian beralih kepada obrolan-obrolan yang makruh kemudian beralih kepada obrolan-obrolan yang di dalamnya terdapat perkara-perkara haram dan perkara-perkara yang mungkar terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!